Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemuan dengan IJR Krator Saya hari ini tanggal 11, 20 hari 2020 Saya kembali ke Sasun Supayam Ini adalah MTT yang hadir kembali di Sasun Supayam Untuk apa ya, nanti simak videonya Di tanggal sabas ini, Sasun Supayam sedang ada tahap uji seperti asesmen Yang ini di ruang PPKN-nya ya Di bulan Februari gitu ya Yang ditugaskan dari IRCEN MPRTKI tentunya Kemudian tadi juga ada rombongan dari IRCEN Sedang ngontrol dari km 110 kayaknya sampai ke Jembatan Naui Jorik Tetap, simak terus videonya sampai selesai Tetap dijari kreator Sehasil Supayam ini sedang ada pengoperasian atau pengoptimalan sistem persinyalan Yang ada di ruang PPKN ya Nah ini teman, adalah ruang sistem ya Tuh, mantap Tomo-tomonya sudah nyala semua Nah ini ruang PPKN, Sasun Supayam ya teman Tuh, nampaknya ada tim dari Saberti ya Sedang mengoptimalkan persinyalan di sasun Supayam ini Nah ini nampak jelas ya ruang PPKN-nya Sasun Supayam masih menggunakan mekanik ya, sinyalannya Mantap, mantap Ini sudah diuji ya, sudah dicoba Sudah berfungsi gitu Perkawatannya sudah berhubung ke seluruh persinyalan Baik dari arah timur ataupun barat Sasun Supayam ini Hasilnya sudah 100% ya Tinggal fasilitas-fasilitas Bangku dan ticketing gitu aja Karena yang saya ketahui Progresis ini cepat Sasunnya sedang dikerjakan Peron juga sedang dikerjakan Jadi berbarangan gitu selesainya Mantap ya Dan ini Bata yang penghubung atas Sasun dengan Peron Mantap Tuh, luar biasa lu Nah ini nampak Seperti ini ya Yuk kita lihat ke dalam Sepintas melihat ruangan Ruang tunggu ya Di Sasun Supayam ini Wah Ternyata kebuka jendelanya bro Jadi bisa noong gitu sedikit nanti ya Nah lu, tuh Ruang KS sama yang petugas tiketnya di dalam ya Mantap lu Aduh Ruangannya ini ber-AC ya Bukan ber-AC gitu Mantap, 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 mantap Ya ini tinggal menunggu Ruang fasilitas-fasilitas bangku dan ruang Apa tuh ya, sekian tiket gitu Oke teman, kita meraih sedikit ke arah Kanan Sasun Cipuyo-nya ya Yang berdekatan dengan Musola dan WC-nya Kalau Peron sih udah mantap ya Tuh Nah ini adalah Pintu keluar Sasun Cipuyam-nya Granit Lampu-lampu atasnya udah mantap Bagannya juga dengan stand list Buuh Luar biasa Nah ini Musola ya Di Sasun Cipuyam Udah oke Udah diempel Tinggal Menunggu jemaahnya Mantap, mantap Ya style-nya sama ya Sipata Tauk-Apu juga begini Style-nya Nah selanjutnya kita Noong ke WC-nya ya Mantap Ini udah keberdaya hotel ya Tuh Aduh Westafel-nya Kacanya juga besar Kiri-kanan loh Westafel-nya Tuh Kacanya juga udah dua Pintu WC-nya Mantap Aduh Ini Gaya WC-nya Gayaan stasiun Daripada WC rumah saya ya Aduh Luar biasa Luar biasa Jadi betah saya nanti di stasiun ya Nongkrong terus Ngopi Mantul Oke teman Kita lihat sekarang Musolnya ya Kalau kemarin sih Belum pasang keran ya Nah Wah Sekarang udah pasang keran tuh Lampunya udah dipasang Bulat-bulat ya Nah kerannya udah dipasang Wah Dan airnya loh Mantul Mantap Mantap Tuh Ini ruang Ini ruang Interiornya udah rapi Begini ya Peri Cipatat Tau Aku juga pasti begini nih Interiornya Nah Tuh Tadi teman Informasi Seputar Saya sunci Piem Di tanggal 11 Februari 2020 Ya Saya keluar stasiun Mantap ya Segala informasi Hanya ada di PT KI Dan di JNKI Ya Tetap di JNKator Harga kembali Informasi Tentang Perketa Apian Yang ada di wilayah Bandung Barat Dan Canjur Timur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh